Sementara Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran bantuan sosial hingga Februari 2024 mencapai Rp22,5 triliun atau meningkat 135,1% secara tahunan. Anggaran bansos terbesar terutama digelontorkan untuk Kementerian Sosial dengan bantuan program keluarga harapan senilai Rp12,8 triliun. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi anggaran bantuan sosial hingga Februari 2024 mencapai Rp22,5 triliun. Angka tersebut meningkat 135,1% secara tahunan dari anggaran tahun lalu. Anggaran bansos terbesar terutama digelontorkan untuk Kementerian Sosial dengan bantuan program keluarga harapan senilai Rp12,8 triliun. Jumlah tersebut disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi Rp18,7 juta KPM. Anggaran bansos terbesar juga disalurkan untuk penerima bantuan iuran di Kementerian Kesehatan senilai Rp7,7 triliun. Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp9,6 triliun tahun lalu ke Rp22,5 triliun atau naik Rp135,1 triliun persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini terutama untuk Kementerian Sosial 12,8 penyaluran PKH itu masih rutin untuk penyaluran PKH Rp10 juta dan sembako untuk Rp18,7 penerima. Kementerian Sosial 7,7 triliun untuk iuran PBI. Peningkatan realisasi anggaran bansos diakui karena dipengaruhi penyaluran PKM tahap 1 pada Januari dan penyaluran Kartu Sembako pada Februari 2024.